Kebijakan Gubernur Bali, Wayan Koster dalam menjaga kesucian gunung mendapat dukungan dari tokoh hingga lembaga pengelola hutan di wilayah sekitar Gunung Agung. Kebijakan tersebut berupa upaya menjaga kesucian Gunung Agung dengan melarang adanya aktivitas pendakian kecuali kegiatan upacara adat, kebencanaan, penelitian, pendidikan, dan reboisasi. Kesepakatan dan dukungan tersebut disampaikan langsung di depan Gubernur Koster dan Bupati Karangasem Gede Dana di Gedung Gajah, Jaya Sabah, Denpasar, Senin 12 Juni. Mereka, perbekel dan pendesa adat yang ada di wilayah Gunung Agung bersama Ketua Lembaga Pengelola Hutan dan Ketua Forum Komunikasi Pemandu Wisata Gunung Agung, sangat mendukung kebijakan Gubernur Koster. Karena Murdaning Jakat Bali asal desa Sembiran, Buleleng ini memiliki tujuan mulia untuk menjaga kesucian Gunung Agung secara niskala dan skala, agar aura taksu Bali tetap terjaga sesuai visi nangun Satgerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Tulis Pemprov Bali seperti dikutip Gemabali dari akun Instagram resmi pemerintah Provinsi Bali. Atas dasar susastra yang menyebut Gunung Agung sebagai toh langkir atau yang berarti dia yang maha tinggi, yang maha mulia sekaligus maha agung, Gubernur Koster dan para toh tersebut menyetujui hasil rapat tata kelola pendakian Gunung Agung, yaitu melarang wisatawan domestik dan mancanegara serta masyarakat umum untuk melakukan pendakian ke Gunung Agung. Larangan dikecualikan untuk kepentingan upakara, upacara adat, penanganan bencana, pendidikan, penelitian, dan reboisasi, dan juga kawasan bagian bawah boleh dimanfaatkan namun tidak boleh mendaki. Selain itu, Gubernur Koster juga mengeluarkan kebijakan mengangkat semua pemandu Gunung Agung yang berjumlah 186 orang untuk dijadikan tenaga penjaga warna kerti atau penjaga hutan dan gunung di kawasan Gunung Agung. Dari Denpasar, Gemabali mengabarkan. Dari Denpasar, Gemabali mengabarkan.